Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video saya di Tanah Spektrum Channel Kita akan berbagi inspirasi menemukan jati diri Saya Ben Adrian dan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai hasil perenungan saya yang kaitannya dengan potensi genetik atau potensi bawaan air kita Ya, teman-teman sekalian ada hal yang buat saya itu menarik yang yang bisa kita renungkan itu kaitannya dengan penciptaan diri kita bahwa manusia itu pada dasarnya sudah punya potensi yang sangat luar biasa ya terutama kaitannya dengan kerja otak Ya, kalau bicara mengenai kerja otak kita jadi kita sebetulnya perilaku kita sangat terkait dengan dorongan respon kita ya dan inilah yang menjadikan setiap orang itu unik karena memiliki dorongan respon kerja otak yang berbeda Ya, dan dan hebatnya kita sebetulnya bisa menemukan keunikan kita dari dorongan respon kerja otak ini dari hasil perbedaan keunikan dorongan respon ini maka kita akan mengenali setidaknya ada tiga istilah yang kaitannya dengan bakat, talenta, dan kecerdasan jadi tiga hal ini mau gak mau itu terkait dengan potensi dorongan kerja otak jadi teman-teman sekalian kalau saya sih saya sangat percaya bahwa setiap orang itu pasti punya potensi pasti punya potensi bakat punya potensi talenta dan punya potensi kecerdasan karena memang ada dorongan-dorongan kerja otak yang bisa dioptimalkan nah kira-kira tau gak sih bedanya antara tiga hal ini ya gifted atau bakat talented atau talenta atau skill dan intelligence atau kecerdasan ya ada banyak istilah ada banyak definisi tapi setidaknya saya sih coba merangkum meringkas dengan pengertian yang paling awam ya kalau bicara tentang gifted itu bicara tentang bakat bakat itu adalah sesuatu yang basic banget terkait dengan kerja otak seseorang potensi kerja otak yang ada dalam diri kita gitu ya jadi ini kayak bahan mentahnya potensi yang masih berupa bahan mentah jadi memang di otak kita memang ada dorongan kerja otak di di tiap-tiap area-nya ya jadi keunikan itu terjadi karena memiliki perbedaan dorongan kerja otak di tiap area nah ini masih berupa kayak bahan mentah gitu ya kalau dorongan-dorongan respon ini dilatih maka itu akan menjadi sebuah skill atau kita menyebutkan talenta ya jadi ingat ya jadi kalau bakat itu masih mentah ketika bakat itu distimulasi dilatih jadilah menjadi sebuah skill tapi kalau bakat itu nggak dilatih ya nggak akan jadi apa-apa jadi ini kaitan dengan dorongan kerja otak itu kaitan dengan kepekaan-kepekaan area otak mana yang paling responsif ketika distimulasi jadi perbedaan antara bakat dengan talenta disitu kalau talenta itu adalah bakat yang sudah diolah atau di asah kemudian talenta kalau di asah lebih baik itu lalu akan menjadi namanya kecerdasan nah disini perbedaannya talenta itu lebih kepada satu atau beberapa area yang dilatih tapi ketika digunakan secara menyeluruh di seluruh bagian otaknya itu akan menjadi lebih dari sekedar talenta tapi menjadi sebuah kecerdasan jadi kecerdasan itu adalah pengembangan dari talenta talenta adalah pengembangan dari bakat jadi urutannya bakat talenta dan kecerdasan jadi tentunya setiap orang punya pasti punya bakat dan setiap orang harusnya bisa bakat itu harusnya bisa dilatih menjadi talenta dan kemudian setiap orang harusnya bisa dari talenta itu dilatih lagi dikembangkan lagi menjadi kecerdasan cuman ya memang akhirnya tidak semua orang jadi perform kalau kita bicara performa maka kita bicara kecerdasan skill talenta dan kecerdasan ya teman-teman sekalian kita ngomongin kecerdasan tadi ya jadi sebenarnya definisi kecerdasan itu apa? apakah IQ-nya yang sekian ada banyak istilah juga tentang kecerdasan dan ada beberapa model tentang kecerdasan tetapi kalau dari bahasa kerja otak bahasa neuroscience kecerdasan itu adalah terjadinya interkoneksi antara neurons kan? jadi intinya semakin nyambung syaraf-syaraf di otak kita akan semakin cerdas gitu ya jadi kalau gitu ngomongin kecerdasan maka sangat terkait bagaimana proses interkoneksi syaraf-syaraf kita ini ya jadi disini kecerdasan adalah sebuah upaya untuk menginterkoneksi neurons tadi ya dan bagaimana ya mau gak mau itu harus ada proses stimulasi ya experience dan pembelajaran nah persoalan ini adalah tadi yang modal dasar kita tadi potensi dasar tadi yang berupa bakat yang artinya dorongan-dorongan syaraf eh dorongan-dorongan respon kerja otak tadi itu sebabnya digunain gak sih gitu ya nah kalau kita bicara tadi bahwa kecerdasan adalah interkoneksi antar neurons maka akan sangat terkait dengan yang namanya neurotransmitter ya itu yang menentukan seberapa cepat dan mudahnya terjadi interkoneksi tadi kalau kita bicara neurotransmitter itu bicara tentang hormon dan riset menemukan bahwa semakin kita bahagia maka akan semakin mudah kita belajar dan terjadi interkoneksi tadi karena neurotransmitter kita makin banyak gitu ya dan disinilah kaitannya dengan bakat tadi bakat adalah area otak yang paling responsif di stimulasi sehingga mudah terjadi sensasi kalau terjadi sensasi akan terasa seseorang itu menjadi lebih bahagia sehingga akan keluar hormon-hormon kebahagiaan yang akan membantu neurotransmitter tadi jadi intinya kalau kita menggunakan bakat maka kita akan merasakan jauh lebih bahagia untuk mempelajari banyak hal gitu ya guys ya kalau gitu maka kita bicara tentang bagaimana mengoptimalkan kecerdasan kita kita lagi ngomongin bagaimana mengoptimalkan seluruh area bagian-bagian otak kita setidaknya kalau kita ngomongin tentang struktur otak kita ngomongin empat hal nih kita ngomongin bagaimana sistem sensory dan motorik kita kita ngomongin bagaimana struktur secara terayun brain ya tiga lapisan otak kemudian kita ngomongin juga tentang struktur brain hemisphere atau belahan otak kiri dan otak kanan kita dan yang terpenting kita ngomongin di bagian kognitif kita yaitu bagian terluar otak kita yaitu bagian cerebral itu kaitannya dengan fungsi tiap-tiap lobusnya jadi setidaknya kita ngomongin tentang struktur otak terkait dengan empat hal tersebut gimana cara mengoptimalkan semua bagian otak kita tadi ya nah dan ini ada sebuah teknologi yang kami dalami kami kembangkan teknologi ini yang kita tujuan kita sih intinya kita pengen mengetahukan di setiap orang terkait dengan dorongan kerja otaknya dan beberapa penemuan terakhir kita dipertemukan dengan yang namanya keilmuan yang namanya dermatoglyphic ya ini keilmuan ini terkait dengan sidik jari keilmuan yang mempelajari sidik jari nah ada yang menarik di sidik jari kita ya sidik jari ini kan kita sama-sama tahu tiap orang gak ada yang sama ya sidik jari itu unik di tiap orang jadi setiap orang hanya punya sidik jari dirinya sendiri bahkan dalam anak kembar sekalipun gak ada sidik jari yang sama kemudian sidik jari ini juga luar biasa karena dia gak pernah berubah sepanjang hayat jadi sejak kita lahir sifatnya dia permanen sampai dengan kita meninggal sidik jari sifatnya tetap gak berubah dan yang ketiga ini juga penting banget dalam sebagai data coba perhatikan sidik jari ini adalah guratan-guratan yang transparan datanya stabil dia strukturnya bisa dihitung bisa dikalkulasi bisa diklasifikasikan sehingga sebagai data biometrik itu memiliki skor validitas dan realibilitas yang sangat baik nah jadi hal-hal ini yang membuat kita tertarik dengan fenomena sidik jari apakah sidik jari ini ada kaitannya dengan keunikan kita nah ternyata teman-teman sekalian sidik jari itu kata kuncinya kita pelajari terbentuknya sidik jari itu itu dari kandungan usia 13 sama dengan janin usia 13 sama dengan 24 minggu dan pada usia tersebut itu berkaitan dengan sistem syaraf kerja otak ya singkatnya seperti itu jadi ada beberapa penelitian yang bisa mengkaitkan antara pembentukan struktur sidik jari guratan-guratan sidik jari ini dengan sistem syaraf yang menuju ke otak salah satunya adalah penemuan teori NGF dan EGF NGF itu nerve growth factor sama dengan epidermal growth factor jadi guratan-guratan kulit itu berkorelasi dengan pembentukan syaraf terkait dengan sistem hormon pertumbuhan syaraf di otak kurang lebih seperti itu jadi di samping sidik jari ini memang terbentuk secara heredite secara genetik dia memang memiliki kaitan pembentukan syaraf di otak ya walaupun ini mungkin ada yang masih banyak berdebat tetapi kita bisa-bisa meyakinkan bahwa ada kaitannya sidik jari dengan syaraf di otak nah jadi itu tadi apa yang terbentuk di sidik jari itu pada dasarnya adalah blueprintnya seseorang terkait dengan dorongan kerja otaknya ya yaitu ketika jadi sidik jari terbentuk itu berbarangan banget ketika terbentuk ketika dalam kandungan disini makanya pembentukan sidik jari ini itu sifatnya tidak random dia dia ada pola ya mengikuti dorongan-dorongan mana kerja otaknya jadi bisa diklasifikasikan jadi intinya bahwa yang terkam di sidik jari kita itu adalah aslinya kita ya blueprintnya kita nah teman-teman sekalian kalau kita lebih memperdalam lagi makna dari pembentukan pola-pola dan jumlah guratan-guratan sidik jari itu maka ada satu satu penemuan di neuroscience itu terkait dengan fungsi yang dikaitkan dengan sistem ras atau reticular activated system yaitu sistem yang mengatur tentang respon kerja otak bagaimana masuk dari sistem sensory kita kemudian batang otak kemudian ke sistem limbik dan disitu kemudian bagaimana mengalirkan informasi atau data itu ke arah bagian serebral ini ternyata diatur sebuah sistem yang namanya reticular activated system dan disini inilah yang membedakan tiap orang memiliki jalur-jalur yang berbeda jadi keunikan ada orang yang sensitif di area ini ada di area lain makanya itu menjadikan tiap orang unik gitu ya nah jadi teman-teman sekalian ini menarik kita kaitkan dengan penemuan secara empiris di data statistik dermatoglifik ya banyak orang yang sudah meneliti sebetulnya gitu ya baik yang sifatnya mitos atau sifatnya dari dulu orang tipe sidik jari ini kayak gimana sih itu sebenarnya sudah banyak ditemukan cuman dulu belum ketahuan apa yang menyebabkan seperti itu nah sekarang dengan dengan bantuan penemuan dari neuroscience tadi terutama fungsi-fungsi otak kita akan jauh lebih mudah memetakan peninterpretasian dari dorongan itu ke arah perilaku ya disini ada sidik jari whirl ya whirlnya itu ada yang bulat ada yang kemudian lebih kayak bentuk kayak coil kemudian ada yang berbentuk seperti spiral kemudian ada yang tengahnya ada yang bentuknya kayak memecah dua kayak dabeluk itu namanya dabeluk kemudian ada sidik jari namanya peacocks itu itu kita dapetin data statistiknya kebanyakan seperti apa dan kita kaitkan dengan kerja otak ya nah contoh ini juga sidik jari tipe loop ada lengkungan lengkungan dari bawah menuju atas gitu ya dan kemudian ada jumlah guratan-guratan garisnya ada kejumlah semakin rata ini semua berbicara tentang interpretasinya ke arah dorongan kerja otak tadi dan sejauh ini cukup match ya cukup cukup menjanjikan ini kok ya bener ternyata orang seperti ini karakternya seperti ini kalau kita dengan menggunakan teknologi interpretasi menggunakan fungsi-fungsi kerja otak tadi nah bagaimana pemanfaatannya ya itu yang penting banget kalau kita tahu interpretasi potensi genetik terkait dari data sidik jari ini apa sih yang kita bisa manfaatin itu luar biasa banget sih kalau menurut saya sih ya kita pertama tahu hubungannya dorongan otak kita ke arah kerja trion brain kita kita tahu otak kita terbagi dari tiga struktur bagian utama otak yaitu sistem brainstem atau batang otak sistem limbik dan neokortex ini kaitannya dengan fungsi dorongan needs-nya kita motivasi gitu ya jadi kita akan tahu bagian mana yang lebih mempengaruhi dorongan needs-nya kita apakah di bagian reptilian brain kita atau di bagian limbik kita atau di bagian neokortex kita ini akan menentukan seseorang akan lebih termotivasi karena apa disini kita akan tahu banget pendekatannya efektif untuk memotivasi orang sebetulnya ya kalau orang permasalahan kan orang itu kadang-kadang menjadi malas gak mau melakukan sesuatu karena dia tidak termotivasi nah ini kita tahu dapat apa yang menggerakkan motivasi seseorang terkait dengan kerja otaknya berikutnya adalah belahan otak kanan-kiri ini kaitannya apa ya ini kaitannya otak kiri kita fungsinya ke arah ke logic ke analytical dan ke struktural kanan kaitannya dengan ke arah holistic kreatif dan lebih kepada seni nah ke kiri ke introvert kan ke extrovert jadi disini kita bicara tentang character traits kecendungan dorongan-dorongan kita secara otak kiri dan otak kanannya mempengaruhi apakah kita orang yang sangat perhitungan atau apakah kita orang yang sangat abstrak atau orang yang sangat kreatif atau kita orang yang introvert atau extrovert atau kita orang yang well-planned atau kita orang yang sangat fleksibel ini kaitannya dengan dorongan kerja otak kanan-kiri ini kecenderungan dasar bawaan seseorang kita bisa tahu sehingga kita bisa memanfaatkan ini untuk penempatan ya penempatan di lingkungan mana misalkan sekolah apa atau pekerjaan apa yang jauh lebih mudah dia lakukan contoh misalkan orang yang cenderungnya logiknya otak kiri tapi misalkan orangnya otak kanan yang lebih kreatif tapi dia bekerja atau sekolah yang sangat struktural ya mungkin dia akan jauh mengalami kesulitan bukan berarti gak bisa tapi dia akan mengalami kesulitan yang jauh lebih banyak sementara hidup ini harus dirancang apa yang lebih mudah dan efektif inilah fungsi kalau kita tahu dorongan mana yang lebih responsif otak kiri atau kanan dan terakhir ini yang penting banget kita bisa tahu di area serebral tadi fungsinya buat apa nah ini rasanya juga lebih canggih banget dan menemukan fungsi-fungsi di area tiap-tiap lobus misalnya otak bagian depan itu fungsinya untuk asosiasi persepsi prefrontal ini otak bagian frontal kayaknya untuk fungsi analitikal berpikir mengambil keputusan dan kreativity kemudian otak bagian tengah bagian atas ini contoh lobus pariator fungsi untuk koordinasi motorik kemudian otak bagian temporal kayak fungsi auditory atau komunikasi dan di bagian belakang lobus occipitalis fungsinya untuk observasi dan visual adaptasi nah ini bicara tentang bagaimana area-area tersebut fungsi-fungsi tersebut ke area skill ya jadi skill mana yang paling cepat dilatih bakat mana yang paling cepat dikembangkan jadi disini skill ini setiap orang akan ketemu ada strength dan weakness dan ini juga kayaknya sangat apa ya sangat nanti bermanfaat buat bagaimana pengembangan diri seseorang mengembangkan dari area-area keserdasan mana yang lebih optimal buat dia ya jadi manfaatnya banyak banget teman-teman sekalian kalau kita tahu potensi kerja otak kita dan ada sebuah teknologi untuk mengenali ini dari sidik jari kita jadi bukan cuma sekedar oh ini kayak gimmick ya sidik jari orangnya kayak gini tapi ini bermanfaat banget karena ini bicara tentang profil kerja otak kita aslinya kita bawaan lehernya kita memang manusia tetap tunggu dan berkembang bisa berubah-ubah iya sih tapi gak ada salahnya dan justru ini penting banget kalau kita mengenali dari aslinya kita dilahirkan sebenarnya bawaan kerja otak kita itu kayak apa oke teman-teman sekalian kira-kira sharing tentang sidik jari dan kerja otak ini cukup demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau ada teman-teman yang perlu informasi lebih jauh tentang ini bisa hubungi saya di WA berikut ini terima kasih selamat menikmati